Nah kami persilakan untuk pertanyaan kedua, ada Ukhtina Ana yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti Hilman akan menjawab. Silakan, Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan untuk agar bisa diselamatkan di akhirat, salah satunya itu anak-doa anak yang soleh. Bagaimana cara kita mempersiapkan anak kita menjadi anak yang soleh untuk mendoakan kita di akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan sangat menarik sekali. Silakan, Ah Hilman, untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk menyelamatkan orang tua selamat dunia akhirat. Silakan. Ibu, Bapak, Ah Hilman, semua kita pasti ingin punya anak yang soleh, betul? Apa bekal yang harus kita hadirkan sebagai orang tua agar dengan izin Allah anak kita tumbuh jadi anak yang soleh dan harapannya saat kita nanti wafat mereka mendoakan kita, betul? Satu, solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak orang tua pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Maka mohon maaf, orang tua itu harus jadi teladan. Orang tua itu harus hadir dalam kehidupan anak. Terutama mohon maaf kami para ayah, kita bukan hanya sekedar ATM berjalan. Yang kalau anak kita butuh uang baru minta sama kita. Bukan hanya itu, tapi lebih dari itu, kita adalah teladan terbaik bagi anak kita, betul? Ibu mohon maaf dalam urusan parenting. Kalau ibu, bapak, nyuruh anak, nak ke masjid, tapi bapaknya enggak ke masjid, itu pengaruhnya hanya 2%. Tapi kalau kalimatnya diganti, nak, yuk ke masjid bareng bapak, itu pengaruhnya 92%. Berarti orang tua itu teladan yang baik, betul? Contoh yang baik, betul? Maka satu, sebelum kita berharap punya anak yang soleh, berharaplah, berusahalah, kita jadi orang tua yang soleh. Dua, doakan anak kita. Karena mohon izin, mohon maaf. Doa orang tua itu sangat mustajab kepada anaknya. Ibu, bapak, sedikit cerita saja. Hari ini kalau bapak, ibu lihat ahilman berceramah dengan izin Allah, hakikatnya ini adalah doa dari orang tua kami. Dulu waktu saya tinggal di Garut, Jawa Barat, waktu masih kecil, ibu ndak saya itu berharap, kalau anaknya nanti jadi ustad. Anaknya itu nanti jadi guru. Maka setelah saya SD, saya dimasukkan ke pesantren. Allahu Akbar, tidak lama kemudian ibu ndak saya sakit. Setelah sakit itulah, saya lebih serius meniti hari waktu itu, agak lebih rajin lah. Saya punya kebiasaan kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi, suka nonton ceramah ustad-ustad di televisi. Satu kali ibu saya pernah bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, kayak ustad-ustad itu. Dulu ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya, nanti Hilman belajar pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Ibu saya setiap selesai sholat, suka baca talbiah, Lebbaik Allahumma lebbaik. Satu kali saya pernah tanya, Mama, kenapa suka baca talbiah setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Mama saya bilang, Hilman, Mama itu pengen berangkat ke bayitullah. Mama doakan Hilman bisa bolak-balik ke haji umroh ke bayitullah. Bapak ibu sekalian, jamaah, Sekarang dengan izin Allah, Apa yang dulu ibu saya ucapkan, semua menjadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi, A'ah diizinkan Allah ceramah di televisi. Tapi A'ah sedih. Ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibunda saya. Kita bisa ke luar negeri diizinkan Allah belajar, Tapi ibu saya belum pernah tahu kalau anaknya bisa ke luar negeri. Kita bisa haji umroh setiap tahun dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibunda saya Untuk bisa berangkat ke bayitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Doa orang tua merubah segalanya. Maka ibu doakan anaknya. Doakan anak kita agar kemudian nanti kita kembali. Mereka mendoakan kita. Jangan berharap anak kita mendoakan kita. Kalau kita pun jarang mendoakan anak kita. Betul? Sampai nanti akhirnya, Orang tua bawa nafkah yang halal ke rumah. Bawa harta yang halal. Jangan sampai membawa harta yang haram ke rumah. Karena mohon maaf, Harta haram tidak akan pernah menumbuhkan daging. Bagi anggota keluarga kita. Bawa harta yang halal. Agar kemudian anak kita lembut hatinya. Santun perangainya. Baik akhlaknya. Penuh rahmat hidupnya. Dan itu yang kita inginkan sebagai orang tua. Maka hati-hati ayah, ahilman. Jangan bertanya berapa banyak harta yang kamu bawa. Tapi tanya, halal tidak harta yang kamu bawa. Karena mohon maaf. Boleh jadi, Harta haram itulah yang akan menghambat doa-doa kita. Tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nitip tiga hal saja. Satu, orang tua harus jadi teladan. Dua, orang tua hadirkan doa yang terbaik. Dan yang ketiga, berikan nafkah yang halal. Untuk keluarga kita. Mudah-mudahan, anak-anak kita mendoakan kita. Saat kembali kepada Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih ahli manatas. Tau siang disampaikan. Dan kita masih akan bahas lebih dalam lagi tentang tema kematian ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Sesat lagi, kami kembali. Terima kasih. Terima kasih.